Saya yakin, kalaupun ada nanti pernikahan antara Atta dan Aurel, ini pasti sesuatu yang unik. Ini kalau saya prinsipnya, kebijakan atau keputusan keluarga atau kedua belah pihak keluarga itu kan tentunya berbeda-beda ya. Ada yang ingin men-sharing berita kebahagiaan ini, semua dikasih tahu. Atau semua diundang. Ada juga yang antara keluarga sama keluarga dulu. Ya sama seperti saya waktu sama Salma juga kan, waktu saat akad nikah pun saya tidak rame-rame kan. Saya hanya mengundang keluarga dan orang-orang yang diundang saya seperti kerabat, seperti keluarga. Walaupun setelah itu saya punya niat nanti di bulan berikutnya itulah baru kita bagi kebahagiaan dengan semua kawan-kawan melalui undangan resepsi. Jadi buat saya, ini hal yang wajar. Pastinya kedua belah pihak keluarga menentukan, udah deh kita mungkin saja ya keluarga dulu atau teman-teman dekat dulu. Pak, percaya nggak? Atau akan gelar di GBK, menghabiskan dana 25 miliar? Untuk apa nih? Resepsi. Resepsi. Yang mengundang seratus ribu miliar. Undangan. Pak, percaya nggak? Saya nggak percaya kalau di undangan itu nggak ada nama saya. Jadi saya nggak percaya. Kalau ada undangannya nama saya, ya terus saya juga lihat, oh memang dia biasanya terbuka kok sama saya. Iya bang, saya mau bikin konsep gini, 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 gini. Karena memang belakangan ini kan dia lagi sibuk syuting juga. Sehingga saya kalau komunikasi bang, maaf baru bales. Ya nanti kita lihat lah, yang pasti, ya saya yakin, kalaupun ada nanti, ya pernikahan antara Atta dan Aurel, ini pasti sesuatu yang unik. Saya yakin. Karena anak ini juga bukan anak yang mainstream ya. Dia pasti membuat sesuatu yang tidak terlupakan lah. Baik itu untuk mereka berdua, ataupun untuk masyarakat dan fans-fansnya Atta dan Aurel. Ya saya masuk akal aja, percaya aja. Kalau dia mau membuat sesuatu yang fantastis, saya percaya. Karena anak ini punya potensi.